Intro Pemirsa Wakil Bupati Karangasem, Iwayan Arta Dipo memimpin langsung penyemprotan desinfektan di Pelabuhan Padangbay dan Pasar Ulakan Kabupaten Karangasem. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut himbauan Pemprov Bali tentang penyemprotan desinfektan dengan mengerahkan seluruh OPD bersama jajaran stafnya. Berbagai langkah dan upaya dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi penyebaran virus corona di delapan kecamatan sekabupaten Karangasem. Penyemprotan desinfektan serentak ini dilakukan bersinergi dengan Polres dan Kodim setempat. Di Pelabuhan Padangbay dan Pasar Ulakan, penyemprotan desinfektan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karangasem, Iwayan Arta Dipo. Menurut Wabup Arta Dipo, sebelum imbauan gubernur turun, pihaknya juga telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penyemprotan dan menyiapkan cairan antiseptik di pidu-pidu masuk perkantoran maupun tempat umum lainnya. Sebelumnya Pemkop Karangasem sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan masal di kawasan objek wisata. Pengusaha dan pelaku wisata juga sudah diimbau untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan secara mandiri dengan pembimbingan Dinas Kesehatan. Terkait dengan agenda hari ini sesuai dengan instruksi gubernur dan juga diawali dengan instruksi presiden, kita selalu taat kepada aturan karena NKRI ini kan satu ke satu mutu. Jadi hari ini kita secara serentak melakukan penyemprotan dengan disinfektan itu di seluruh kecamatan, terutama di daerah-daerah yang berkaitan dengan pelayanan umum seperti di pelabuhan, seperti sekarang ini, kemudian di pasar-pasar, kemudian ada juga di daerah pariwisata yang berkaitan dengan persentukan dengan alayak umum, dengan masyarakat umum maksudnya. Jadi pada hari ini kita lakukan penyemprotan dari seluruh kecamatan, sehingga Pemkop Karangasem ada 8 kecamatan. Mudah-mudahan dengan cara skala kita berupaya jadi mengikuti instruksi-instruksi yang disampaikan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan saya berharap masyarakat itu taat kepada aturan. Penyemprotan disinfektan merupakan upaya antisipasi sejak dini penyebaran virus corona. Menyikapi hal ini, Wabup Arte Dipe juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan membantu pemerintah dalam meminimalisasi penyebaran virus corona dengan tidak berpergian keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, menghindari tempat dengan kerumunan banyak orang, dan menjalani pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan dengan sabun. Agung Rai dan Agung Krishna balik.